Oke sahabat dari Joblovers, kali ini menanggapi isu tentang putusnya hubungan Rangga Job dan Heiko van der Veken. Di sini Heiko van der Veken langsung angkat bicara tentang masalah putusnya hubungan antara Rangga Job dan Iri Maseni. Nah sahabat untuk kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembelahasan, kalaukah lebih baiknya bagi kalian semua yang baru saja berdagung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate. Setiap hari ini di channel ini. Oke sahabat dari Joblovers, tak usah menanggapi lama-lama, kita langsung saja ya ke isi pembahasan. Sahabat dari Joblovers menanggapi isu-isu tentang putusnya hubungan Rangga Job, di sini Heiko van der Veken merasa bahwa netizen ini memang sudah sangat jauh ya. Mengusir tentang pribadi dirinya. Dan di sini Heiko van der Veken, seperti yang kita ketahui ya, baru pulang dari Labuan Bajo dan Rangga Job juga, baru pulang dari syuting integrasinya di Pulau Bali. Nah, tentang isu putusnya Rangga Job dan Heiko van der Veken, membuat Heiko van der Veken sendiri harus angkat bicara tentang hal ini. Di sini Heiko van der Veken mengatakan bahwa dirinya terlalu sibuk dengan mengurusi kafe yang ditinggalkannya selama dia di Labuan Bajo. Dan tak hanya itu pula, syuting-syuting atau kerjaan yang lainnya pun kerap membuat Heiko van der Veken menjadi tidak fokus terhadap apa yang diisukan oleh netizen. Tapi di sini Heiko van der Veken klarifikasi bahwa hubungannya dengan Rangga Job sampai saat ini baik-baik saja. Cuman gara-gara jarang memposting kebersamaan dengan Rangga Job lantas membuat netizen menyisulkan bahwa Hai Job ini putus ya. Atau hubungan Rangga Job dan Heiko van der Veken sudah putus. Tidak ya. Di sini Heiko van der Veken memang jarang mengupload kebersamaan dengan Rangga Job. Tapi masa iya ya sahabat, kalau chattingan saja Heiko van der Veken bersama Rangga Job harus lapor dulu kepada kita, para fans. Terutama kepada netizen yang selalu iri ya dengan hubungan Rangga Job dan Heiko van der Veken. Tentu tidak ya mereka juga mempunyai aplikasi tersendiri yang mana yang harus dipublik dan mana yang tidak mau dipublik. Dan rasa Heiko van der Veken di sini cukup masuk akal juga ya karena kesibukan mereka. Hingga mereka jarang memposting atau mengupdate kebersamaan dengan Rangga Job. Tapi kan kita tidak tahu ya keseharga maupun kita tidak stand by setiap waktu atau setiap saat apakah mereka ini sudah bertemu atau tidak. Yang penting kita positif thinkin aja kalau hubungan antara Rangga Job dan Heiko van der Veken sampai saat ini masih baik-baik sahabat kita. Terus berusaha maaf ya sahabat. Jangan berpikiran atau berasa buruk. Karena tidak baik kalau kita terus membojokkan mereka berdua ini. Karena mereka juga mempunyai privasi yang harus mereka pegang ya. Yang mana yang harus dipublik dan mana yang tidak. Nah kita semua fans Heiko juga harus mempunyai pikiran yang baik-baik saja tentang hubungan mereka berdua ini. Jangan sampai doa kita yang jelek-jelek ya tentang mereka. Atau pikiran kita berdua pikiran bahwa mereka ini sudah putus. Jadi jangan yang hubungan mereka sampai saat ini masih baik-baik saja. Cuman jarang dipublikasikan ke publik. Itu saja ya. Nah sahabat kita doakan saja mudah-mudahan hubungan antara Rangga Job dan Heiko van der Veken. Baik-baik saja sampai nanti. Nah sahabat mungkin itu saja sekiranya sempurna channel ini. Dan mimpin sarankan bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini. Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap kalinya di channel ini. Oke sahabat Hai Joblovers. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!